Justru waktu saya bilang, yaudah deh saya mau lebih serius gitu ya mau ikut Tuhan Baru deh tiba-tiba saya dikasih poni sakit gitu Oh udahlah semuanya saya bangkrut ini, kasih gereja, kasih 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 gitu Begitu udah bangkrut 8 bulan gak mati juga Saya bilang sama Tuhan, kayak mana kita ini, aku udah bangkrut Saya tuh punya waktu 8 bulan Udah pada saat disitu akhirnya tuh 8 bulan tinggal punya 8 bulan waktu untuk hidup Hidup, abis itu saya bilang sama suami waktu itu Kamu tinggalin saya ya, karena saya juga mandul kan Tinggalin saya, kamu pergi cari perempuan lain Kamu balik kesini, ambil anak kita, adopsi, langsung bawa ke Jerman And then you ketemu sama Bang Paul yang secara dunia juga menurut aku gokil sih Men experience-nya And then gimana kalian akhirnya bisa memulai rumah tangga lagi sama-sama ini? Paul itu memang adalah bukti cinta dan perlindungan Tuhan atas panggilan pelayanan saya Orang yang mendewasakan rohani, mereka tidak jatuh cinta, mereka bertumbuh dalam cinta Wow, what a new concept of marriage Hi guys, jumpa di podcast aku Kali ini tidak perlu panjang lebar memperkenalkan Dan gak perlu panjang introduction-nya, karena gue yakin hari ini I'm gonna raise my throat Akan banyakan beliau ini yang panjang ceritanya Karena she's one of my idol dalam hal broadcasting Dan dulu tuh aku nontonin beliau ini di pertelevisian Jaman aku masih peyik, ya Allah, sebenernya jauh banget gitu umurnya Please welcome di podcast, Tamara Geraldine Asik Tamara Geraldine tamunan, bener gak sih Kak? Iya bener Tuh kan, I remember Ini baru-baru batak nih dua-duanya Borsi and Bortam Iya kan How are you Horace, Kak? Horace, Horace Horace ya Oke, ini aku mencari dan menunggu this opportunity anyway, thank you so much for coming on my podcast Karena it's been a while gitu gak melihat wajah Tamara Geraldine Orang kalau sekarang kayak gini, tamu podcast lo siapa Kak? Tamara Geraldine Hah, hanya Geraldine gitu Iya, iya, iya Dia kalau anak 90s tau nih, Tamara Geraldine dan juga dulu Kak Tamara tuh sama Edwin Iya Goal-goal-goal Iya Yes, oke First of all, how are you Kakak? I'm all good, aku apa namanya, alive and kicking Alive and kicking, itu yang penting ya dua itu ya Iya, iya Oke, tapi kan Kakak tuh dulu one of, ya bisa dikatakan one of the best woman broadcasters ya Terutama when it comes to sport, kayaknya awal-awal sebenernya entertainment juga kan ya Kak? Cuma lama-lama udah lebih signifikan Terjebak Terjebak, ya Tapi this whole time, where were you Kak? Aku memang ya benar ya, saya tuh tanpa sadar tuh saya seperti sudah di lockdown duluan Sebelum kita ada lockdown? Sebelum ada lockdown gitu ya, jadi udah ditarik, dipaksa digeret pulang gitu Kalau orang-orang kadang, ya saya nggak ngerti juga ya, Tuhan tuh punya rencana apa ya sama saya gitu ya Kalau orang tuh kan ini dulu ya, sakit, bangkrut, apa gitu kan Betul, betul Jadi saya kayaknya lagi seduk-seduk di jalan Iya, lagi ketop-ketopnya gitu Itu digeret, abis itu baru sakit dan segala macem Jadi itu kembalikan dari, ya itu ya saya luar biasa lah di prosesnya gitu Jadi kalau ditanya, ngapain aja, ya itu Ternyata saya tuh mau di lockdown untuk hari ini Jadi Kak, kalau kita kan ter-lockdown 3 tahun yang lalu Approximately 3 years ago lah kita mulai lockdown ya Karena covid, right? Kak Tamara Geraldine, on your top popularitas saat itu ya Dengan jadwal kayaknya syuting, almost tripping kayak tiap hari ya Kak You di lockdown, quote unquote by God, di lockdown sama Tuhan tuh Berapa tahun yang lalu Kak? Jadi mulai dari tahun 2010, jadi ini tahun ke-13 ya Saya di proses dan masih berproses Dan masih berproses Ya gitu, cuma memang makin kesini tuh akselerasinya luar biasa gitu ya Ya udah tinggal jalanin prosesnya aja Tapi kalau misalnya dilihat dari sekarang ke belakang gitu ya Saya ngerasanya nggak ada yang berat, dulu aja nggak berat gitu Apalagi sekarang gitu Tapi bukan berarti saya kudet Mungkin ya di beberapa hal kudet gitu Cuma maksudnya bukan orang yang nggak ngerti juga Apa yang memang harus saya ketahui Itu didekatkan oleh Tuhan Kalau dulu kan nggak ya, semua kayaknya informasi mesti dimasukin Betul, betul Kalau sekarang yang penting-penting aja Kalau yang nggak ada urusannya sama tujuan panggilan pelayanan saya Pastinya nggak ada gitu Tapi aku tetap tahu ini Melanie Ricardo Tetap tahu nggak? Tahu dong, dia kan Kalau orang-orang bilang itu ya, kayak lu ya Iya, jaman dulu ya Iya, versi lu jaman dulu ya Karena actually kan tadi seperti aku bilang gitu As I mentioned, kak Tamara Geraldine ini adalah salah satu sosok penyiar Atau bukan penyiar, presenter cewek yang aku kagumin gitu Selain Kak Rosinasi Lelahi ya Cuma kan beliau kan news Kita kan lebih entertainment gitu Oke, jadi what happened? Karena banyak orang yang bilang Tamara Geraldine out of sudden you're God Poof Cabut dari dunia entertainment Bener tadi kakak bilang Banyak trigger yang akhirnya orang Apa ya, turning back to God Atau bahasanya apa sih Hijrah mungkin ya Sebutannya berpindah gitu ya Lebih dekat kepada Tuhan Biasanya turning pointnya Kalau nggak sakit Ya, sesuatu yang momentual Ya, mungkin membuat hati itu sedih Atau apa segala macam gitu Tapi what happened with you at that time? Iya, makanya saya itu Sebenarnya waktu itu juga saya berontak gitu loh Ini Tuhan orang lagi senang-senang di jalan gitu ya Justru waktu saya bilang Oh yaudah deh saya mau lebih serius gitu ya Mau ikut Tuhan Baru deh tiba-tiba saya dikasih ponis sakit gitu Loh kok jadi begini? Saya pikir gitu gitu Terus abis itu Saya ingat banget ya Begitu udah di ponis sakitkan Saya di ponis dua kali Itu saya udah pernah kesaksian lah itu ya Tapi waktu akhirnya ponis yang kedua Terus kan saya pikir Oh kalau ada ponis kedua Tinggal 8 bulan kan waktu itu Ya udahlah, udahlah Percuma minta muzizat dan segala macam Saya membangkrutkan diri loh Jadi saya bilang Oh udahlah semuanya saya bangkrut ini Kasih gereja Kasih, 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 gitu Begitu udah bangkrut 8 bulan gak mati juga Saya bilang sama Tuhan Kayak mana kita ini Aku udah bangkrut Jadi mati gitu Jadi saya tuh justru maksudnya Kayak mengalami gini loh Kepaitannya gini Sih giliran gue mau ikut Kok gue hidupnya malah susah gitu Tapi akhirnya ketika jalanin prosesnya Tuhan tuh cuma mengajarin Kesederhanaan gitu Jadi ketika hal itu dikembalikan Kalau di Alkitab saya tuh kan ada Alkitab kita ya Ada tulisan ketika Akhirnya lumbung-lumbung itu kembali Dipenuhi dan tidak terhitung Kita tetap jadi orang yang sederhana Karena itu punya Tuhan Aku yang akan mengarahkan itu akan kemana Saya yakin dan percaya ya Kalau misalnya saya gak diproses 13 tahun Kalau saya tahu hari ini saya punya apa Saya gak mau mati hari ini Karena kita jadi berpegang kepada apa yang kita punya Jadi kayak sekarang gitu Saya udah di Ketika semuanya itu kembali Apa yang dititipin di saya gitu ya Juga saya diberkati dengan ada rumah tangga, keluarga Justru kalau nanti malam saya dipanggil I'll be like the happiest camper in the world Ya dong Aku ingin benar-benar tahu gitu sama dia Yang begitu bermurah gitu Memberikan semuanya penuh buat saya hari ini Wow This is interesting Karena banyak orang sebetulnya They're avoiding the word kematian Banyak orang yang menghindari dan takut dengan Aduh jangan ngebahas gitu-gituan deh Atau mungkin mulai ngetok-ngetok Kalau denger kata kematian Padahal kan sebetulnya Ya we like it or not Siapapun kita ya memang ujungnya pasti akan ada It's only a matter of time ya kak Tapi let's go back a little bit kak Jadi kalau boleh tahu Mungkin kakak udah sempat share di beberapa podcast lain Tapi kalau boleh sharing sedikit Kalau boleh tahu di awalnya 12 tahun atau 11 tahun yang lalu itu What happened in your life? Karena kan oke kakak shooting Kakak menjadi presenter bola dan segala macam Apa yang terjadi pada saat Tuhan ibaratnya melock down secara Memaksa kakak menarik kakak dalam dunia showbiz ini Jadi nama aku tuh kan Geraldine ya Geraldine itu tuh lahir tahun 74 Saya lahir tahun 74 Itu waktu itu ada Gerald Ford Dia itu wakil presiden Amerika Dia naik tanpa election gantiin Nixon karena kasus Watergate Jadi doanya dari kakek saya waktu itu Waktu ngasih nama Tamara Geraldine Dia bilang ini anak nih Dia gak akan punya Dia gak akan effort terlalu besar gitu ya Dia juga gak tahu tuh rasa Dia hampir akan tidak pernah ngerasa apa itu yang namanya gagal Dia akan terus aja gitu Semua itu akan seperti falling into places gitu Effortlessly dia akan menjalani hidupnya That's what your opong said Iya dan itulah memang yang terjadi gitu Itu seperti segala sesuatunya tuh begitu aja Saya waktu pas tahun 2005 Waktu pertama kali ada vonis itu tuh Saya mulai gini nih Saya mikir Oh iya juga ya Sebelum itu di tahun 2004 Karena saya mulai Saya beli perusahaan waktu itu ya Saya beli perusahaan hidup saya jadi jauh lebih menyenangkan Saya di TV Di entertainment tuh tinggal pilih-pilih aja Itu seperti uang ekstra tambahan Tapi the business itself udah memberikan kesejahteraan So presenter tuh bukan main job sebetulnya ya Bukan Oke Bukan gitu Jadi waktu itu Saya pada saat itu saya mulai gini nih Oh ada bisikan yang bilang Pernah gak gak sih sebenarnya Waktu kamu mengalami segala sesuatu ya prestasi Kamu pernah sadar gak bahwa ada satu kuasa Yang sifatnya supra gitu ya Yang sebenarnya itu berdaulat di atas ke natural Apa naturalnya kamu gitu Di situ Jadi maksudnya gini Ingat ya Waktu kita pernah dapat penghargaan Saya saking percaya dirinya bang Memang betul Kita kan melakukan segala sesuatunya baik Karena tanggung jawab profesi Tapi sebenarnya yang saya lupa adalah Ada kekuatan supra Nah Tuhan tuh waktu itu izinin saya untuk Nginget itu sebenarnya Pernah mikir gak sih Kita sebut ini aja nih Panasonic Award deh Jaman dulu gitu ya Kamu menang gitu ya Itu kan Saya sampai kayak gini Ah tahun depan pasti saya menang lagi Wow Gitu Kenapa I can come so easy ya Iya Satu itu Dan yang kedua Saya tahu Belum ada Apa Presenter sport apa Anchor perempuan juga Terus Saya juga tahu Bagaimana saya memperlengkapi diri saya Gitu Saya gak main-main gitu ya Apalagi when it comes to sport Jadi saya tuh sangat yakin Tahun depan Nobody can beat me Iya Tanpa Saya itu sadar gini Kalau email ya Kalau misalnya Saya tarik ulang gitu Hari ini Coba Siapa yang paling percaya Bahwa saya itu punya tanggung jawab profesi Paling baik Siapa yang paling percaya Bahwa saya punya bakat di olahraga Paling baik Siapa yang paling percaya Dengan semua kompetensi Dan kreativitas saya Itu pasti keluarga kan Betul Gak ada tuh keluarga yang gak SMS saya Oh wow Jadi Orang-orang Yang gak kenal saya Ditempatkan belas kasih oleh Tuhan Untuk voting saya bukan Right Berarti itu yang saya lupa Waktu itu Keluarga aja Saya gak ikut SMS Jadi semuanya tuh perkenanan Tuhan Iya Kalau sampai gak ada anchor Perempuan pada saat itu Itu kan Tuhan juga yang ngatur Betul Itu yang saya lupa Benar-benar Mungkin aja bisa aja Kalau Tuhan mau Ada yang lebih Lebih daripada lu gitu ya At that time Atau paling gak ada orang di situ Siapa yang mengatur Bahwa pada saat saya ada di situ Itu ada yang Kekuatan supra Nah itu hari ini Baru saya aware Sadari ya Iya Tapi namanya Tamara Geraldine Tambunan Agnes Melanie Siahaan Dari kecil udah Batak Jadi dari kecil sebetulnya Harusnya udah Udah tau lah Siapa Tuhannya Bagaimana cara berdoanya Karena biasanya Bapak-bapak Mamak-mamak Batak kan udah mengatur itu kan Tapi akhirnya Once comes to the spiritual journey Berjalan bersama dengan Tuhan Itu kan gak bisa diajarin ya Kak Kita harus jalan sendiri Nah artis ngetop Yang dapet Panasonic Award ini Akhirnya Di proses Tuhannya Awalnya apa? Karena you said before It wasn't a sickness Bukan rasa sakit Yang gue ngomong Bukan Jadi waktu saya pikir Oh iya ya Oke deh aku mau kenal Tuhan Lebih jauh gitu kan ya Setelah aku realize Iya ya Itu simple case aja Tentang Panasonic itu Oke deh Tuhan Kalau gitu aku ingin mengenal-Mu Eh di vornis Tiba-tiba 2005 What happened? Udah Apa Menguning aku Ya Pegerasan hati Apa segala macam gitu Memang hatiku kan Memang keras Jasmani dan Rosani Dulu ya Jadi ini literally Dan juga gue dimana dalamnya ya Hantu gak ngacak gitu loh Ketika kita itu punya hati Yang sangat keras Gitu ya Itu pasti juga Rohani kita ya Kita pemarah Kita marah Kita gak happy Sama hidup kita Sebenernya kita larikan ke pekerjaan Dan segala macam Itu udah pasti ada di Sini Cirosis gitu Ya kan kita pasti begadang Ya kan ya Sorry Kak cerita dong dikit Kalau boleh Jadi kakak pernah pengerasan hati Iya Pengerasan hati Iya I was on my way already Jadi ya itu ya Jadi itu aja Yang pertama kan satu tahun Begitu di ponis Lah kok jadi gini nih Ikut Tuhan kok malah jadi begini Tiba-tiba Tiba-tiba Itu gak ngapa-ngapain Oke deh Kita habisin aja duitnya Gak redo dong Ya waktu itu ya Oke deh Saya traveling Saya apa segala macam Gak habis-habis juga Enjoy life gitu ya Tapi yang penting harus habis Sampai orang merasakan itu Duitnya gak habis Sayanya juga gak mati 2006 Hah kok masih disini Oke 2007 Hah gak kapan-kapan juga Ya udah Saya kembali lagi Ke kehidupan lama gitu Saya syuting lagi Saya kerja Ya perusahaan Jadi Senin sampai Jumat Saya pasti kekerja Gitu ya Jumat sampai Minggu Minggu subuh Saya parti Nanti Minggu siang Netralisir di gereja Mulai dari nol Balik gitu Lagi gitu kan ya Sampai akhirnya Anjir gue jaman dulu juga gitu Jumat satu parti dulu Iya kan Nah itu Akhirnya udah 2010 saya difonis lagi Pengerasan hati lagi Itu Wah itu udah semuanya Itu Jasmani rohani Kalau itu udah ya Pokoknya Saya punya waktu 8 bulan Wow Jadi 8 bulan Nah udah pada saat Disitu akhirnya 8 bulan Tinggal punya 8 bulan Waktu untuk hidup Hidup Tinggal 8 bulan Terus saya bilang Wah Udah kayak gini Mau gimana lagi Ngomongnya gitu ya Mana ada orang Dikasih muzizat 2 kali Yang pertama Enggak minta Beneran ya Saya bilangin Oke deh 8 bulan Ini duit segini Saya liat-liat Gitu kan ya Ah super aja deh Sisain 1 tahun Jadi 8 bulan hidup 4 bulan buat penguburan Oh my god Dulu udah matematikain tuh Of course dong Nanti dibilangin dong Kalau misalnya gak grande Kan gak asik Jadi saya bilang 4 bulan Sudah tau gini Nanti bunganya ini Ini Oke 8 bulan tuh buat Januari sampe gitu Udah Habis itu saya bilang sama Suami waktu itu Kamu tinggalin saya Karena saya juga mandul kan Tinggalin saya Kamu pergi Cari perempuan lain Kamu balik kesini Ambil anak kita Adopsi Langsung bawa ke Jerman Udah gitu Atur semuanya Atur semuanya Menolong Tuhan Ya kan Chaos akhirnya semuanya Begitu gak mati-mati Sana udah keburu kawin Anak juga jadi marah Coba bayangin Because you told your Ex-husband To get married again Yes Karena you thought You akan meninggal Dalam 8 bulan Itu dia Jadi itulah yang terjadi Jadi kalau misalnya Orang ada bilang Gak-gak Saya bukan perempuan Yang menyerah pada pernikahan Bukan Saya hanya orang yang Sangat berdosa Dan sangat sotoy Gitu ya Mencoba masuk ke Konsep dan Perencanaan yang ilahi Akhirnya jadi chaos Gitu ya Jadi ya udah Itu jadi chaos Pada waktu disitu Tapi akhirnya saya Jadi Tabah gitu ya Bukan tabah Jadi sabar Menerima Proses itu dari Tuhan Gitu Kenapa Saya diproses Selama 11 tahun Kesendirian kemarin Itu jadi orang yang Harus berdoa Jadi tiang doa juga Untuk keluarga dari Mantan suami Karena mereka Belum orang percaya Jadi ya sih Setiap hari Sudah untuk itu Dan saya percaya Bahwa Tuhan Masukin saya di proses Padanggurun itu Salah satunya Untuk itu Sampai hari ini Pada saat akhirnya Setelah 8 bulan Gak meninggal And you are okay Nah itu bayangin Dan minta balik lagi Sama mantan suami saat itu Kan udah kawin Mau diapain Masa saya Gak cepet juga ya Itu dia Dan itu saya udah bilang Langsung punya anak ya Kenapa Anak yang kedua ini Anak kami sekarang Dia jadi anak kedua Anak ini kan juga bukan Saya gak pernah melahirkan ya Kakak gak pernah melahirkan Gak pernah melahirkan Nah ini anak ini kan Diizinkan datang Ketuhan dengan cara Juga yang luar biasa Dia anak yang sebetulnya Sudah mengalami penolakan Dari keluarga Sampai dia tertolak Dua kali Jadi saya bilang Langsung berikan Rumah tangga Keluarga yang utuh Karena saya udah mau Check out Coba yang nampirin Juga kagak Mati-mati gini Coba gitu Jadi Itu yang Itu yang saya bilang Jangan Jangan terobsesi Dengan Kesembuhan Gitu ya Yang itu Jangan juga terobsesi Dengan Apa namanya Kematian Maksudnya Ada beda gitu ya Antara Oke Gue udah terima Terus gue campur gitu Aku tuh ikcam banget Begitu kayaknya Oke Aku panggil kamu pulang Gitu kan ya Oke Tuhan kita jadikan ini Perjalanan menyenangkan Baiknya gini Tuhan Ya gini Gini Begitu itu gak jadi Tuhan gak jadi nih Aku udah bangkrut loh Gitu Oh ini investasi nih Jadi kalau saya taruh di properti Nanti hati saya di properti Oh jangan dong Kita taruh aja di gereja Gitu kan ya Jadi Waktu pas saya Membangkrutkan diri saya itu Saya taruh di gereja Oh kasih duit ke gereja Hari ini Hati saya memang di gereja Ketika Tuhan pulihkan segalanya Berlipat kali Hati saya kan akhirnya Jadinya di tempat Tuhan Wow sesuai dengan firman Iya Jadi itu Jadi aku bilang Segala sesuatunya tuh Everything happened for a reason And a good reason gitu Dari Tuhan Aku percaya pembantukan itu tuh Ya udah yang terjadi itu sekarang Nah dari 2010 itu Itu yang terjadi Jadi proses betul-betul Diremukan gitu ya Tapi Tuhan tuh sabar banget Mengajarin saya sama menghajar Gitu Nah nih anak ini kan gak gampang Betul Tapi tadi kakak mention bahwa Saya tidak pernah melahirkan anak Where there was a moment Dimana kakak praying to God Asking for a miracle Untuk bisa hamil Enggak justru itu Yang dibilang tadi Jadi saya kayaknya semuanya Everything falling into places gitu ya My whole life itu seperti itu Tapi there is one thing Yang saya selalu ngeliat gini Karena dunia itu selalu bilangnya gini Gak afdol Kalau perempuan tuh gak melahirkan Ya kan ya Nanti gak afdol juga Lo melahirkannya apa Normal atau sesar Belum afdol Itu aja terus ya Gak kelas-kelas That's what the society said kan sebenernya Dan itu tuh bener-bener masuk di aku gitu ya Dan itu membuat aku menjadi perempuan Yang akhirnya merasa tidak afdol Sorry Apalagi Apalagi ini sharing ya Kadang-kadang opung-opung batak ini Sebenernya dia Sebenernya dia baik Dia perhatian Tapi dia kalau udah ngeliat Kau udah kaya Kau udah ngetok Ayolah hamil-hamil Jadi kadang-kadang tuh caranya itu ceplos-ceplos gitu loh Kok gak hamil-hamil Gak bunting-bunting kau gitu kan Iya Cara bentuk perhatian seperti itu Nah gimana kalau sekarang kan you already firm dengan what you want in life Tapi kalau back then Saat-saat dulu itu Orang yang lain depan Mungkin teman-teman seangkatnya pada hamil segala macam Melewati momen itu gak kak? Nah itu Itu yang membuat saya waktu itu Itu saya sebenernya marah sama diri saya sendiri Saya ngerasa bahwa Ini Tuhan apa sih? Kenapa sih? Gitu kan ya Itu yang membuat saya tuh Banyak tawar hati Saya banyak suka ngeliat Hidup orang gitu Enak banget nih Ingin bertukar hidup gitu Padahal orang tuh banyak yang sirik sama saya gitu Gak ngapa-ngapain Dapet ini, dapet itu, dapet ini gitu Tapi there is one thing yang seperti itu Jadi saya lahir Apa namanya Hidup jadi orang yang Rahimnya itu tertutup lah ya Gitu ya Saya marah sama Tuhan Tanpa saya ngerti Hari ini ya Kalau misalnya ini kesaksian juga Mel Hari ini itu sebenarnya Saya ditutupin Tuhan tuh tiga anak Dari tiga ibu Yang tiga-tiganya tuh gak bisa hadir Saya sekarang kawin sama Paul Tuan Nakota ya Dia juga Anak saya yang pertama itu namanya Gabby Umurnya 24 tahun Itu dari istri pertamanya Paul Yang meninggal waktu Gabby umur 8 tahun Terus anak saya yang kedua tuh kan gitu ya Dia diantar waktu lagi syuting gitu kan ya Diantar Orangnya cuma ngomong gini Di keranjang itu tulisannya ada tulisan Ibu gak kenal saya Tapi saya tahu ibu dari TV Kayaknya ibu orang baik Bayangin Itu bukan kesaksian roh ya Orang lagi kayak gini Dibang ibu orang baik Bukan Itu bayangin tuh Jadi di skor atau head on kayak gini Dia bilang Kayaknya liat di TV ya Ibu orang baik Anak ini akan lebih jadi Kalau di tangan ibu daripada saya Oh my goodness Nah itu anak saya yang kedua Kay namanya umurnya 18 tahun Sekarang dia sekolah di Cikarang ya Dia asrama boarding school Itu dia Dan yang ketiga itu namanya Faithful ya Itu anak dari istri keduanya Paul Yang meninggal waktu Faithful umur 7 tahun Jadi saya tuh punya 3 Tadi yang pertama? Dari istri pertama meninggal Meninggal juga? Iya Ini yang ketiga hidup Oke Bang Paul Gitu Jadi saya itu sekarang adalah ibu yang bayar harga Untuk 3 orang anak Dari 3 orang ibu yang gak bisa hadir Yang gak punya urusan darah daging Hanya darah Kristus Dan Tuhan perlu tutup rahim saya Untuk ngajarin kasih agape Kenapa? Gak ada yang bisa saya duluanin Apakah itu Kay Karena dia dari lahir sama saya Apakah karena itu Gabby Karena dia yang paling tegak lurus sama saya Dia yang paling look up sama saya ya Dari segala sesuatu secara karakter Gabby itu plek kayak saya Atau Faithful Anak bungsu Dan dia satu-satunya laki-laki Gak ada Semua itu harus sama Semua harus adil Maka Tuhan perlu tutup rahim saya Untuk ngajarin saya itu Hari ini tuh saya punya alat reproduksi Anak umur 29 tahun loh Tuhan sudah pulihkan Iya Dari yang saya mandul Saya menepos dini Itu Tuhan pulihkan Tapi bukan untuk punya anak lagi Saya tahu ini untuk pengabaran injil Untuk pengabaran kabar baik Jadi Saya bilang gini Iya ya Tuhan itu cuma mau ngajarin saya Bagaimana cara dia mengasihi Dia perlu tutup rahim saya sebentar Untuk hari ini menitipkan Tiga anak dari tiga orang ibu Yang gak bisa hadir Saya harus jadi ibu Yang gak removing Gak replacing Tapi representing Nah itu yang Kalau hari ini saya udah bilang Amat Tuhan Tuhan mau tutup apa lagi ya Jangankan rahim saya Tuhan mau tutup kantor Tuhan mau tutup Tuhan boleh tutup apa aja Asal Tuhan Kalau Tuhan mau ngajarin saya Bagaimana cara mengasihi Agape itu kan ada Pengorbanan Pengampunan Tanpa syarat Dan kekekalan Nah itu yang Tuhan mau ngajarin Nama saya Setelah akhirnya kakak Sekarang berarti Bisa dikatakan Tamara Geraldine Kalau ada yang nanya Tamara Geraldine Anaknya ada berapa orang Tiga orang Iya Tiga orang Perempuan 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 Laki Laki-laki Wow Yang paling gede umur berapa kak 24 Baru aja kawin kemarin Bulan Oktober Oh udah opung Ntar lagi Kalau hamil Kayaknya nasi putus Dayanti nih Iya Grandma cantik ya Sama yang paling kecil umur 9 tahun 9 tahun Dan bersama dengan Bang Paul Ini adalah pernikahan yang kedua Berarti ya kak Aku yang kedua Dia yang ketiga Yang ketiga Tapi tiganya bukan cerai hidup ya Tiga-tiganya Bang Paul Meninggal istrinya Pertama meninggal Kedua meninggal Ketemulah sama kakak Iya Nah aku sempat liat tuh Fotonya kakak Sama mantan suami Orang Thailand kan kak Vietnam Oh Vietnam Benar-benar Ada dulu sedikit Inpot temen Sedikit aja Ada Gue tau tuh Tapi aku liat Bang Paul Kakak sempat tulis caption juga Bang Paul Kakak sama Mantan suami Itu bisa bertiga sama-sama Can you tell us What happened Karena memang Dari sejak kami berpisah pun Kami gak pernah Bermusuhan gitu Jadi saya tuh memang Kami sangat dekat dengan Juga istri yang sekarang gitu ya Karena kita kan teamwork Kita kerjasama gitu Jadi Kalau pergi kemana-mana Kami memang terbiasa dari dulu Memang seperti itu Memang Jadinya gitu Anak jadi makin bermasalah Karena segala sesuatu terlalu peaceful Saya jadi gak ngerti gini Tuhan mana yang lebih gampang ya Anak itu menerima perpisahan Kalau bapak ibunya lempar-lemparan Banting-bantingan pintu Atau peaceful Kayak begini Tapi in a way Saya tau Jadi saya cuma orang yang So-soan gitu Saya tuh ikut campur gitu ya Dari kedaulatan Tuhan Akhirnya gitu Jadi saya mau encourage Buat semuanya ya Apapun yang sekarang Kita lagi rasain Jangan so-so ikut campur gitu ya Dengan konsep ilahi Kita gak bisa gitu Akhirnya jadi chaos Dan saya tuh orang Yang diberi kemurahan Nama Tuhan Tuhan tuh baik banget sama saya Kasih karunia Dia beresin gitu Dari segala Kekonyolan saya Yang waktu itu So-so tolong-tolong Tuhan gak usah Ditolong-tolong lah He can do his work Iya gitu Jadi hari ini Kalau Kami ya Terus terang Akhirnya waktu itu Nih Mel Ini lucu banget Karena suami udah kayak gini Kita udah berpisah Berarti kan gak adil ya Anak harus Harus terpisah gitu kan ya Akhirnya saya bilang Udah gak apa-apa Nanti kalau dia udah umur 17 Dia boleh pilih Dia boleh ikut kamu Jadi warga negara Jerman Nah itu kemarin Waktu pas 17 Ini anak Bingung lagi kan Dia bilang gitu Nanti takut menyakiti ayahnya Dia pengen sama ibunya Padahal harmonis ya Dua-duanya nih Keluarga ini ya Jadi kita tuh Jadi jangan Ikut campur tuh gitu Jadi kayak Kemarin akhirnya Dia cuma bilang gini Panda Dia bilang sama pandanya gitu Kata bapaknya kan gini Kamu ikut panda ya Karena apa Sekarang Inang itu Kayak udah pelayanan Gitu kan Apa namanya Jangan kasih dia beban lagi Kamu ikut sama panda gitu Last minute Tiba-tiba Tuhan tempatkan Paul gitu kan ya Akhirnya kayak itu bilang Panda Sekarang kan udah ada Papa Apa Om Paul Kata gitu Boleh gak Dia bilang kayak gitu Kayaknya Inang nanti bisa Fokus di pelayanannya dia Terus pas yang kemarin Terus pas yang kemarin Paul udah jadi papanya gitu Terus dia bilang Boleh gak panda Aku stay jadi orang Indonesia Aku diadopsi aja resmi sama papa Dia ngomong gitu Jadi next time aku pulang Ke panda Aku udah jadi Anak Sienna Merasa Ambon Oh karena Abang Paul Ambon Iya Jadi yaudah Akhirnya ya Dia bilang sama Paul you go get her Oke Make her Indonesian Full Indonesian Gitu Kadang-kadang kita gak atur Ada jalannya sendiri ya Iya Dan Tuhan Udah Jadi sekarang aku gitu Kalau mau kita jalanin Segala sesuatu yang effortlessly Yaudah Tapi yaudah Tuhan tuh ada di depan aja gitu Gak usah Gak usah di planning-planning lagi Saya kapok lah Mau ikut Mau planning ini ono ini ono Mau memberikan bantuan Event organizer sama Tuhan Udah lah ya Iya Itu persis Saya selalu ngomong gitu Itu the best Event organizer dunia kehat Betul Setuju The biggest event organizer In this world Is God himself Gimana akhirnya Kamu membuka hati lagi After the first marriage Karena kamu pikir Kamu akan meninggal And you told your ex husband Go get married again Ya kan Dan ternyata Tuhan berkata lain Kamu diberikan umur And then you ketemu sama Bang Paul Yang secara Dunia juga Menurut aku Gokil sih Men experiencesnya Punya istri pertama Ternyata dipanggil Tuhan duluan Yang kedua Dan ada anak ya Mungkin kalau gak ada anak Ya laki-laki ngurus diri sendiri Yang kedua juga Ada anak juga ya And then there must be traumatic juga Buat beliau gitu kan And then gimana kalian Akhirnya bisa memulai rumah tangga lagi Sama-sama ini Sebenarnya kan Kalau dipikir ya Selama 11 tahun Bukannya gak ada yang deketin Pastilah Lu geje kak Puji Tuhan Kalau orang bilang Lumayan lah buat sehari-hari Iya buat kondangan cocok lah ya kan Batik-batik cantik ya kan Jadi Selama 11 tahun itu Juga Pasti ada ya Yang deketin gitu ya Tapi Itu tadi Itu tadi Setiap kali saya berdoa Itu gak ada yang Maksudnya Tuhan gini Kalaupun harus kawin lagi Itu pasti spesifik Sama orang Sama orang yang dituju Sama Tuhan Itu saya percaya Betul gitu Jadi saya tuh sampai saat ini Adalah orang yang masih Against perceraian Dan kalau sudah sampai bercerai Saya udah bilang Jangan mikir Mau menikah lagi ya Gitu Karena kalau sampai Kalau sampai Tuhan dekatkan Itu pasti orangnya tuh spesifik Dan itu tujuannya Pasti ada urusannya Sama panggilan pelayanan dia Coba bayangin Dia itu semua tipenya ya Sebagai orang yang Jadi Hidupnya dia tuh ya Perusahaan gereja Udah gitu aja Ngerokok gak pernah Minum gak pernah Lempeng Selempeng Iya sementara saya ratu diskotik Apa juga gue makan Iya kan ya Disuapin orang ngangak Iya gitu Iya kan ya Gak pulang-pulang ke rumah ya Kalau misalnya diskonya tutup Saya bikin sendiri diskonya Jaman dulu Di rumah ya Iya Coba ya Saya masih kawin sama dia gitu Saya sampai bilang Dia bilang Berapa mantan pacar kamu Aku nanya Terus dia bilang Tiga Wah Lumayan ya Aku bilang Ternyata Mamanya Gabi Mamanya Fevo Istri kedua Sama aku Ya Allah Belum gak pernah pacaran Iya Sementara Kamu berapa Terus aku mulai Gini Yang resmi apa gak resmi Nah Degitir ini abis Aku bilang gini Ini kalau yang gak resmi Dihitung juga Gitu Coba bayangin Saya harus Kawin sama dia Kan saya juga Saya juga Berontak waktu itu Tapi kalau memang Tuhan punya tujuan Ya sama ini Ya udah Saya mikir gini Paul itu memang adalah Bukti cinta dan perlindungan Tuhan Atas panggilan pelayanan saya Dan bukti Dia itu kan teolog murni Dia itu Memang tim teologi Di gereja Di pusat Tuhan itu perlu Tempatkan dia Di samping saya Supaya apa Saya ini kan praktisi Praktisi yang mencepurkan diri Ke teologi Betul Aku kan sekolah teologi Supaya gak mal praktek Ya dong Semua orang nanti bisa Halu-haluan Wah gue mendengar suara Tuhan Gak bisa Semakin orang itu Dia ditarik sama Tuhan Seharusnya dia harus menjeburkan dirinya Ke teologi Harus ada landasan teologi Nah saya tuh Orang praktis Praktisi Yang menceburkan diri Ke teologi Nah Paul itu adalah Teolog murni Puluhan tahun dia ada di sana Dia sekarang keluar Untuk praktek Nah untuk itulah Kami akhirnya Konvergensi gitu Si praktisi Dan juga si teolog ini Orang itu perlu tahu Aku ini bukan sekedar Artis yang bertobat Tapi juga belajar Iya jadi ketika Aku kotbah Sebenarnya si teolog ini Bisa memastikan Enggak Jadi itu Tuhan tempatkan itu Jadi gak sembarangan orang Kalau harus menikah Memang harus sama Paul Paul gitu juga Kalau Paul harus menikah Memang harus sama Tamara Jadi memang setelah Ups and down Dua orang istri kehilangan Dikasih penghiburan lagi Sama Tuhan Iya Bukan tidak pernah menggantikan ya Kak Ya Tapi ini adalah new chapter Untuk kalian berdua sama-sama Iya Tapi sekitar rohani-rohani Namanya pernikahan itu Pasti Pak ada ributnya Kak Kalau gak gak mungkin Namanya pernikahan Lu berdua satu teologi Atau belajar teologi Dan lu juga orangnya Itu kan suka ngomong Lu kalau berantem keluar ayat firman Tuhan Gak tuh kira-kira Nah itu yang kita bilang gini ya Pesan dari Gembala Waktu itu kan bilang gini Nanti kalian ya Sekarang kita lagi ambil S2 Nanti kalian kalau berantem Gak boleh perang ayat ya Iya kan ya Terus Emang gak bisa Yang namanya Kalau hukum Hukum itu dingin Pasal-pasalnya memang untuk saling menjatuhkan Dan saling melemahkan Kalau firman Firman itu kebenaran Firman itu adalah Allah itu sendiri Jadi Ayat itu gak bisa dipakai untuk saling kerang Kadang-kadang ada orang Kadang-kadang gitu kan Menjatuhkan orang dengan kasih ayat Nyindir gitu kan Ada aja Kak Nah itu yang aku bilang Itu gak akan kemana-mana Karena ayat itu gak bisa dipakai Untuk menyerang siapapun Kecuali untuk mendisiplinkan diri sendiri Tapi aku setiap hari hanya berusaha Mendewasakan rohaniku Orang yang berusaha Mendewasakan rohani They don't fall in love Mereka bertumbuh dalam cinta Wow Karena love itu kan Tuhan Jadi mereka gak jatuh cinta Orang yang mendewasakan rohani Mereka tidak jatuh cinta Mereka bertumbuh dalam cinta Wow What a new concept of marriage Wow Karena kalau cuma cinta-cinta Cinta-cinta Ya at some point mungkin Pernikahan di usia 5-4 tahun Ya cintanya akan berubah Jenisnya gitu kan Jadi saya terbiasa kayak gini Kalau udah misalnya Misalnya Paul Kita juga udah tau gitu ya Kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu Kita udah tau Sebentar ya Aku juga suka kayak gini Tuhan Ini rese banget kan Sebentar ya gitu Nanti dia bisa pergi Aku pergi Terus aku bilang gini Aku tata gitu ya Nanti aku mau ngomong gini Tuhan Aku gini-gini 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 Sebelum aku selesai menata Dia udah balik Eh Cuma bikin kopi Aku mau ngomong gini Jadi hal-hal gitu ya Sebenarnya ketika kita Melibatkan si Supra Nanti dia bekerja Lebih ada jalannya ya Daripada kita ngotot sendiri gitu ya kak Iya Dan itu tadi Gak ada yang Ayat itu tuh Firman itu tuh hangat Dia gak bisa dipakai Untuk menjatuhkan gitu Karena Karena Semua firman itu kan Kebenaran Mana mungkin firman yang ini Bisa menjatuhkan Kebenaran yang ini Menjatuhkan kebenaran yang ini Gak boleh Gak bisa gitu Oke Jadi sekarang Tamara Geraldine Melihat dunia Atau melihat hidup Seperti apa kak Di kacamata kak Aku masih Aku masih di dunia Gitu ya Sebagai orang yang Ditempatkan di dunia Kak kita masih di dunia kok Tapi yang harus diingat adalah Bahwa kita Tidak berasal dari dunia Sekarang berarti sudah sehat Iya 100% 100% Hati masih keras gak Ini bukan hati keras Ini ya Ini yang benar-benar Sakitnya hati keras itu Apa namanya kak Sirosis Sirosis itu masih ada Gak ada Gimana sembuhnya akhirnya Gak tau Jadi aku jalan aja gitu ya Jalan aja Terus Ya udah Tuhan pulihkan Jadi yang aku terima itu Sebenarnya bukan kesembuhan Biasa Tapi kesembuhan ilahi Kayaknya Karena secara rohani juga Saya sembuh Tapi cek ke dokter juga Udah Makanya Makanya saya bilang Dibilang kan katanya gini Kalau 5 tahun Dia masih kategorikan tidur Terus ini gak bisa Udah ini udah Ini udah berapa tahun gitu Sampai Pernah saya ngalamin tuh Tiga kali Hasil cek up itu Diulang lagi Diulang lagi Karena hasilnya begitu Tidak mungkin gitu kan Sampai akhirnya terakhir Aku bilang gini Boleh gak kalian bersuka cita aja Kalau diulang lagi ya Ngeri kali kok bayarnya Jadi hari ini Tamara Geraldine Yang tadinya dikatakan Yang menurut Based on paper Bahwa kakak punya cirrhosis Hati yang mengeras Puji Tuhan hari ini sudah sembuh You don't know how Supernatural aja ya Of course Pasti hidupnya jauh lebih sehat sekarang ya Udah gak perlu geman lagi Ya Dan saya tahu bahwa Ketika saya diadu gerahin Sekarang itu Tuhan bilang Tubuh yang baru lah ibaratnya Jadi all of my life ya Selama saya Itu kan sebenarnya saya Pasien itu Klinik kesuburan ya Terus sakit Sekarang Di drop out Saya dari situ Tapi saya tahu Bahwa alat reproduksi Yang katanya anak umur 29 tahun ini Bukan Bukan untuk saya sendiri Kalau saya sekarang Hati saya gak keras lagi Bukan untuk siaran bola lagi Untuk bukan begadam Untuk kesejahteraan saya sendiri Ini pasti urusannya adalah Pengabaran injil Pemberitaan kabar baik Nah itu aja Yang hari demi hari Aku jalanin Dan Sama seperti yang kemarin Aku gak mau terobses Ketika vonis itu datang Ini sama tipuannya soalnya Ketika vonis itu datang gitu ya Wah 8 bulan Dan Saya juga gak mau terobsesi gitu Dengan orang yang bilang Wah udah sembuh Selama itu Bukan Tuhan yang ngomong Saya gak mau imanin kertas apapun Mau bilang sakit Mau bilang sembuh Saya gak mau hidup dari situ Saya gak imanin Apa yang ada di kertas Jadi Mengucap syukur ya Kalau secara ini Kan saya bisa rasain sendiri Kesebuan saya Saya gak perlu surat-surat lagi Bu dokter ini mengatakan Oke sembuh Ini ya gitu Pengucap syukur Enggak Setiap hari itu adalah Give thanks buat saya Dan saya perlu keluar gitu Untuk menjadikan diri saya Itu sebagai kitab yang terbaca Sahabat bagi semua gitu Wow Automatically udah pasti Dari apapun Dari buah-buah yang dilakukan gitu ya Keseharian kita gitu Kak kalau lagi ada yang nonton And then Misalnya Mereka baru aja mungkin Diponis dengan penyakit apapun juga On the paper mereka mungkin Ibaratnya pasti Itu jantung rasanya turun Deng gitu ya Karena kan diponis Sesuatu yang ibaratnya Bahkan tadi kakak bilang Kakak diponisnya hanya punya 8 bulan untuk hidup gitu Disease yang betul-betul Memang very serious gitu Illnessnya Dan kadang-kadang Peperangan itu bukan di luar Tapi justru di otak kita Yang dimana orang gak bisa lihat What should we do? Iya kan Ada kalau di doa itu Kadang-kadang lepaskanlah kami Dari yang jahat ya Yang jahat itu pikiran memang Betul Jadi kita jangan berpikir bahwa Waktu kita berdoa itu Kita juga mesti ngerti gitu Apa yang kita doain gitu ya Terus Sekali lagi Kalau yang terima itu Yang pertama harus diambil ya Percayalah Waktu Tuhan menghentikan Seseorang Itu keadaannya itu Udah gawat darurat Itu udah masuk situasi Emergency Dan itu adalah Perlindungan Tuhan Paling Sejati Ya Saya itu Saya itu ya Kalau saya mikir ya Waktu itu ya Kalau Tuhan gak hentikan saya ya Hari ini Misalnya kita lagi nungguin Tuhan itu Bekerja Kok Tuhan gak ngelindungin saya Kok Tuhan gak ngeberes Disini saya gitu Pernah mikir gak Bahwa pada waktu Lalu Tuhan sudah melakukannya itu Buat kita Saya tuh bisa loh Mati Rest in peace di disco Kok gak Kok gak Gitu kan ya Terus Saya bisa waktu itu Juga jadi TO Misalnya gitu Kok gak Iya betul Jadi Tuhan tuh Jadi Tuhan tuh udah Memberikan perlindungan Sempurna pada waktu itu Jadi hari ini Kurang apa lagi gitu Jadi you just go back aja Ketika Tuhan Menempatkan kita Pada suatu posisi Yang kita sama sekali Gak bisa ngerti Itu sebenarnya Situasi kita ini Udah sangat emergency Tuhan sangat ingin Kita kembali Melibatkan dia Dalam Kesenangan kita Sehari-hari Saat udah percaya Sama Tuhan Kakak udah Diphonis beberapa kali Dengan penyakit-penyakit yang serius Hari ini Kakak tadi bilang Kalaupun gue meninggal Gue gak takut lagi How come Padahal orang dunia Sangat Gue pernah denger Satu statement nih Ini menarik sekali Salah seorang Ada temen lah Gak usah disebut namanya Karena ntar takutnya kenal Dia bilang Makin kita kaya Makin kita takut meninggal Karena banyak duit Kalau lo miskin Lo gak takut meninggal Itu menurut beliau ini Sedangkan tadi Kalau kakak Bilangnya adalah Gak takut untuk meninggal Why? Ya justru Saya Logikanya gini ya Coba ini kembali lagi Ke pertandingan sepak bola ya Kalau misalnya Kita tuh udah menang banyak You think Kita gak mau Wasit itu New fluid panjang Yang hari ini Minta perpanjangan waktu Itu adalah tim-tim Yang lagi kalah Atau lagi seri Dia butuh goal Yang lebih banyak Tapi tim yang udah Merasa menang banyak Dia pasti more than Ini ya Happy kalau Si wasit new fluid panjang Anytime Hari ini Saya sudah ngerasa Menang banyak Jadi kalau Tuhan Mau panggil saya Saya gak perlu Perpanjangan waktu Gitu Tapi kalau saya bangun pagi Oh kayak aku masih disini Menurut Tuhan gini What do you know About menang banyak Mungkin ada kemenangan lain Betul Jadi itu yang saya bilang Kalau hari ini Nanti malam pun saya pergi I'll be like the happiest camper Baru 13 tahun bertobat Dengan puluhan tahun Yang dalam kekejian Ini ya Dalam dosa gitu Sebenarnya itu It's not fair buat Tuhan Tapi Buat saya itu kan Pasti keuntungan Jadi kalau misalnya Saya pagi Itu bangun Saya suka ketawa-ketawa Semakin hari ini Kalau saya melihat Paul Saya lihat Anak kena saya Saya lihat What I have Justru saya semakin rindu Sama dia yang Apa ya Memberikan itu Kenapa dia Bisa melihat Apa yang Saya gak bisa lihat Gitu sama So I wanna See him Gitu Saya cuma bilang gini Boleh gak aku kesana sebentar Hug you And then you kick me back Tapi aku tau Kalau misalnya aku kesana Dia udah Aku masih bilang Gak mau di kick back Jadi dia bilang Ya in your dream Gitu Jadi itu yang saya bilang Apa namanya Menurut saya hari ini Berjalan sama Tuhan Saya tuh udah menang banyak Jadi saya pengen Saya seneng banget Kalau dia nih Pelit panjang Tapi ternyata Saya gak perlu Perpanjangan waktu lagi Gitu Tapi mungkin Tuhan Bila what do you know About it You got no idea Tak terselami Apa yang aku Yang Tuhan pikirkan Aku yang memilihmu Bukan kamu yang memilih aku Alright And it's very funny ya Kita berpikir bahwa Untuk seorang perempuan Yang gila disco Yang clubbing Pemabuk And then yet God can choose So many others Candidate Tapi God chose you Gitu ya kak That's amazing Iya dong Terakhir Ini adalah Banyak-banyak Perkara yang banyak orang Juga justru Kebingungan How can we hear God's voice Karena ada orang Misalnya ini Aku udah misalnya interview Banyak banget Yang kadang-kadang Aku tuh Mendengar bahwa Perjalanan spiritual journey Dari orang lain Ya aku tuh bertemu Dengan Yesus Aku tuh Aku tuh melihat dia Gila gue dari kecil Gak pernah Gue dari kecil Orang Batak Udah kebaktian Gak pernah gue melihat Sosok tiba-tiba Yesus datang Tapi kan sebenarnya Suara Tuhan bisa Dalam bentuk apapun ya Apapun So Kalau untuk orang yang mencari And then Ya Hanya ada kening Dan quiet What you Want to tell them Sebenarnya Semua orang itu Semua orang itu Udah pernah mendengar Suara Tuhan Saya aja waktu Pasti tanya Siapa yang pernah mendengar Suara Tuhan Saya masuk sekolah teologi kan Aduh Gitu kan ya Terus udah gitu Tanpa kita sadari ya Sebenarnya kita itu Setiap hari itu Bisa mendengarkan suara Tuhan Kita kembali ke firman Firman itu Karena lah itu sendiri Jadi kalau kita Pekat pernah dibuka Gimana mau dengar Jadi pokoknya Buka aja Nanti Tuhan hidupkan Dari situ Tuhan bersuara Jadi yang dibilang Orang Gue belum pernah mendengar Suara Tuhan Hebat banget loh Hah Enggak Tuhan itu bekerja Setiap hari Just open your Bible Dia akan hidupkan Itu buat kita Jadi gak perlu tunggu Sampai kita ke jeblos apa Terus kita cari Oh kayaknya Ayatnya ini dari Mas Mur Itu cocok logi Gak kayak gitu Setiap hari kita buka Saya tuh Mau encourage semuanya Udah gak mungkin Menaklukkan zaman now Tanpa Tuhan dan Alkitab Bener Gawar loh Iya gitu Akhirnya gini Pokoknya Sebelum memulai Whatsapp Atau apapun Itu segala macam Saya harus baca Alkitab Paling gak dua pasal Satu hari Secara Berurutan Right in the morning After you waking Iya Pokoknya saya mau Itu dulu Gitu ya Dan itu yang akhirnya Keterusan sampai sekarang Nah kalau misalnya Kita bisa dua pasal Jadi jangan sok-sok Hari dua pasal Besok enam belas Besok dua bulan Gak buka Gak baca lagi Karena Tuhan cuma Minta konsistensi Kesetiaan yang dari situ Wow That's very nice You will hear God Every minute Every hour Gimana mau denger Kalau gak pernah buka Nah itu dia That's very nice Oke Thank you so much kakak Tapi sekarang ini ada seorang Mister Reportase Yang beliau ini pengen Memberikan fakta-fakta Mengenai Zaman dulunya Ratu Disko Ratu Persepak Bolan Indonesia Tamara Geraldin Mister Reportase Bukan Bukan Ya lo gak mantu lagi kak Malu gue Gak mantu Sama bola kayak bapak Orang membel Oke Jadi ya Hai Apa kabar Hai Baik Mister Reportase Artinya Rempong banget Desa Dulu Ini dengan kostum seperti ini Familiar ya Karena mantan dulu kan Pahasnya Tanya aja namanya dulu siapa Ya Allah Mantan dulu ada Asli basket Oh iya Tengit kan Iya Ada di video klipnya Om Krisya Amahul Cinta Ali Apa kabar Si Ali Temen Disko gue Disko Aspak Zaman dulu Oke lanjut Oke Nama lengkap Maria Geraldine Tambunan Ya Allah Maria Bener Maria 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 Geraldine Apanya Anya Geraldine Beneran Nanya Iya Aku juga Baru Aku belum pernah ketemu Nanti Banyak orang Lahir di Jakarta 21 Mei 1974 Betul Iya Pernah menikah dengan pria kebangsaan Vietnam Tin Chien Pham Bangsaan Jerman Kebangsaan Jerman Oh dia bangsanya Jerman Keturunan Vietnam Manggilnya apakah Kalau kayak gitu Tin Chien Manggilnya apa namanya Gak ada kita bahasa Inggris Sudah ketemu di tengah Kayak Melody Lanjut Pada tanggal 8 September 2000 Memiliki anak bernama Caskaya Yang berarti anak peri Iya Artinya Anak peri Bukan bimbi peri ya Bukan bimbi peri Oke lanjut Kemudian bercerai Lalu 10 tahun menjanda Akhirnya menikah lagi dengan Paul Tuan Akota Pada tanggal 23 Juli 2021 21 21 Juli Nih lah ya Satu Paul Tuan Akota Yang satu Tamara Bekas anak kota Cosok lagi loh Cosok lagi loh Lanjut Memiliki banyak program televisi Di antaranya Ini antara aja Dikit aja ya kak Karena banyak banget loh Go Show Go Show Game Zone Game Zone Game Zone Eh Game Zone itu Akhirnya Kakak dulu masih apa yang bawain Alex Abad Alex Abad Alex Abad Alex Abad Alex terus Irfan Abis Alex Abad Terus Irfan Hakim Abis itu Mel ya Gue sama Pinchen Ya Allah kak itu syutingnya lama bener kak Game Zone Astaga Di TPI bukan sih Iya tapi dulu demonya di Bangkok Lebih lama lagi Silah kak Juara kak Syuting lama bener Tapi ya lumayan cari uang ya Lanjut Di Mama Batak udah ngobrol lama ya Anjang gitu Pernah memenangkan Piala Panasonic Global Award Sebagai Best Female Sport Presenter Selama 5 tahun berturut-turut 5 tahun lu terus Iya ini ya Googling Tapi banyak yang salah tadi kan Gak 5 tahun lu terus itu Oh my god Luar biasa loh Wow Dan pernah diundang ke Liga Turki Pada tahun 2004 di Istanbul Turki Pernah ke Turki Wow Belum jamannya Inggris Inggris Jerman Ketemu Ratu Inggris ya Iya Nah Turki jaman orang-orang belum pada Ini ya Transplant ya Sekarang kan orang-orang semuanya Ke Turki Ke Turki ngapain Bukan syuting Ini kak Nambah rambut Operasi hidup Sama gigi ya Sama gigi Jangan juara loh Turki sekarang Lanjut Pernah menulis buku berjudul Kamu sadar Saya punya alasan untuk selingkuh Sayang Yang bener loh Itu juga Itu 2005 Kamu sadar Saya punya alasan untuk selingkuh Tahan Sayang Kak itu kenapa bukunya judul gitu kak Ya itulah Orang Saya berhak Itu sebenarnya fenomenal Jadi buku itu Dalam satu bulan itu tiga kali cetak Jadi itu Best seller Bukan hanya best seller Dia itu memang Fenomenal banget untuk Baik untuk publishernya Dan juga untuk penulis baru Kenapa? Isinya apa kak? Isinya padahal itu ngaco aja Semua kemarahan itu Jadi saya cuma berharap Gini Aku cuma berharap Tuhan kalau boleh Hilangkan lah buku itu Karena Salah satu yang Ada salah satu yang membaca buku itu Demikian terobsesinya Akhirnya diantar Tuhan ya Pernah tinggal sama aku Selama satu setahun setengah Juga dimuridin di rumah Dan itu Sekarang jadi penyembah setan Jadi Apa yang kau tulis di dalamnya kak? Ya kemarahan aja gitu Ada tentang Ya kemarahan aja Ada tentang mengajar Apa ya Judul-judulnya aja gitu Mengajari Tuhan lah Terus Apa Perempuan yang berteman dengan hantu Gitu Jadi saya cuma bilang Saya pengen itu Diilangin ya Karena gak memberkati Best seller lagi Jadi itu yang saya bilang Dunia itu pasti They love stuff like that Makanya kalau ada artis pada berantem Gontok-gontokan pada happy kan Dia love stuff like that Jadi saya selalu bilang Aduh Tuhan tuh kasih lihat Ada satu yang Apa namanya Obses dengan tulisanmu Sampai akhirnya jadi begitu Nah sekarang tugasmu gitu Mendoakan semua Yang mungkin pernah Ngerapiin Ngerapiin Tapi dirumahnya butuh Apa maksudnya Terima orang-orang lagi Yang banyak cecil Maksudnya Mohon maaf Itu kepinjol aja Kepinjol Lanjut Ada lagi bukunya Yunisara 35 cangkir kopi Tahun 2007 Oh itu lu juga Karena si Tayunet kan Seneng banget Apa namanya Gelas-gelas Cup-cup gitu Tea Aku yang suka Tea cup Dia suka minum kopi Berat Oh kopi Luar biasa Pernah dipotis dokter Bahwa tidak akan berumur panjang Tapi sampai detik ini Kita semua sama-sama menyaksikan Kebesaran Tuhan Bahwa Katamara masih sehat Dan duduk bersama-sama kita Di sini di vlognya Kamil Anirika Luar biasa Aku seneng banget Tiba-tiba diundang Luar biasa Ini nyarinya susah loh Tiba-tiba kita Reschedule ganti ya Sampai akhirnya Hari ini puji Tuhan Lihat ya Biar kata sekarang Dia udah Gue tuh sebutannya Yang pastor Pendeta Yang pastor What should we call you now Yang bat Tuhan Ambat Tuhan Biar kata dia udah Ambat Tuhan Lihat kakinya Tunjukin kakinya Oh, kemudian lagi Masa-masa kejayaan itu ya Masih ada Jadi di punggung juga penuh Jadi maksudnya Kita gak bisa Ini ya Kita gak bisa Ubah apa yang Udah terjadi Tapi bagaimana kita Merespons hari ini Menentukan kenyataan kita Besok Ya itu aja Keputusan hari ini Kenyataan besok Setuju Karena itu keputusan Untuk payan atau banyak ya Sedikit aja Terima kasih ya mister report Sini aja Sama-sama Oke sedikit aja kak Kasih wisdom sedikit dong kak Yang baik bahwa Karena gini Zaman lu dulu jadi artis kan kak Ada banyak perubahan Dengan zaman sekarang Dulu kan Mungkin Ya tantangan Pasti ada aja Tapi sekarang kan kak Dengan adanya Sosial media Begitu luar biasa TikTok Instagram Youtube Everybody wants to be viral Right Akhirnya Sebutannya itu kadang They want to sell Their soul Just to get to that point Untuk bisa menjadi viral Will do anything lah Gitu ibaratnya Hal-hal yang ibaratnya Udah harusnya gak di cross Ya kan Udah ini lainnya Hajar juga Tabrak juga Gitu Apa yang mau kakak sampaikan Untuk banyak Entertainer terutama Yang punya platform Dipercaya Tuhan Punya followers banyak And they call it as an influencer Ya Itu Aku gila Kalau misalnya ya Yang follow kita ya Follower Follower Pernah berpikir gak sih Undangan pertama Ya Yang Tuhan kasih Kepada orang-orang Yang percaya pada Pengajarannya itu Pemuritan Ya Betul Disciples Jadi waktu Waktu itu Pemuritan itu kan Bukan program Itu kan keteladanan Yang sama-sama berjalan Ya Jadi saya yakin banget tuh Waktu orang-orang Mulai ngikutin Tuhan Yesus tuh Tuhan gak Padahal dia tau loh Ntar ada batu Ada sungai Ada apa Dia gak ngomong Tapi orang akan ngeliat Yang follower itu Akan ngeliat Bagaimana dia bersikap Ketika menemukan batu Bagaimana ketika Dia berhadapan dengan sungai Nah sebenarnya Orang-orang yang sekarang Kita tuh punya platform digital Itulah Instagram kita Apa segala macam Coba bayangin ya Kalau kita punya follower Itu tumpangan digital kita Let's say 10% aja dari Nih ya Saya itu kan follower Saya cuma 150 ribu Ya Itu kan sumbangan buruk Buat peradaban ya Kalau misalnya dibilang Saya tuh dari keartisan Tapi sekarang coba ya Kalau dibilangin 10% aja Itu 15 ribu Berarti kan 1% itu 1500 Kalau saya gak punya wisdom Ya Di tumpangan Digital saya Itu coba bayangin Pemuritan macam apa Yang akan saya berikan Yang akan diberikan gitu loh Padahal sebenarnya Setiap orang Itu harus memuridkan Memuridkan itu Bahasa praktisnya itu kan adalah Membuat orang jatuh cinta sama Tuhan Membuat orang mendekat sama Tuhan Nah itu bisa dengan Cara yang paling natural Praktikal Ya itu dengan Instagram Kalau kita cuma Membuat itu untuk selling aja Tanpa kita ngerti Bahwa itu juga diadakan oleh Tuhan Hari ini Buat semua orang Untuk memberikan keteladanan Ya udah Kita akhirnya miss Our point gitu Menjalani panggilan pelayanan kita Di dunia Wow Thank you very much Katamara Geraldine Everybody So much wisdom That I learned Thank you so much kakak Semoga temen-temen juga yang nanyain Mana Tamara Geraldine Mana Sudah terjawab Lihat kan Kalau dua mama-mama Batak hadir kan Panjang udah abis Rollerun Iya kan Panjang cerita Semoga 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 Yang bisa kalian pelajarin Dari kehidupan Seorang Tamara Geraldine Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Bye